Orang yang akan mendonor harus dites dulu gak rapit atau apa gitu? Ya terus terang saja, saya sangat berhatiin sekali dengan saat ini Apalagi yang mempunyai penyakit telemasia itu Assalamualaikum Sobat Cerek Kembali lagi kita di FGD COVID-19 Cianjur Express COVID-19 masih terus berlangsung di Indonesia khususnya di Cianjur Nah masyarakat tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya 3M Memakai masker, mencuri tangan, menjaga jarak Nah saya kali ini sudah mengundang beberapa narut sumber untuk menjelaskan apa saja nih Program-program mungkin asosiasasi pencegahan COVID-19 khususnya di Cianjur Nah sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rudi Sahdiar, Ketua PMI Keputai Cianjur Dan Pak Heri Hidayat, Kepala Markas PMI Cianjur Gimana kembali Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat 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 Pasan COVID itu lebih baik Harus sehat Harus sehat ya Nah kebetulan Pak, Rudi juga baru ini ya? Ya memang baru gitu Tapi stok lama Stok lama Ketua PMI itu Karena saya mencoba dulu gitu ya Memang belum lama Saya masuk dari bawah Dari PMR dulu Waktu itu Oh dari PMR? Iya Waktu itu tahun 1976 Saya masuk Oke Menjadi anggota relawan ataupun PMR Di sekolah waktu itu Terus menjadi anggota PSR Nah pernah Menjadi pengurus Pengurus juga Ya Nah tapi waktu tahun 2017 Saya tidak masuk ke legejaran Nah karena memang Sekarang ini Pada tahun 2020 2021 lah ya Tepatnya Tahun 27 Karena ketua PMI Cianjur mengundurkan diri Terus ketua harian Dan juga mengundurkan diri Lantas sekretaris juga Sudah lama meninggal ya Gitu kan Jadi kekosongan Kekosongan ya? Banyak kekosongan Di organisasi PMI ini Akhirnya Saya mencoba Bagaimana konsultasi dengan Kelindung Itu Pak Bupati Untuk Mengisi Organisasi ini Oke Dan kebetulan Pihak Jawa Barat juga setuju Waktu itu Maka dia ada tanah muskap Seorang kabupaten Luar biasa Ini kabupaten Cianjur Waktu tanggal 27 Januari Kemarin Dan Akhirnya Saya tertunjuk Menjadi ketua Ketua Ya Tapi saya selama 3 tahun ini Kemarin Ya monitoring Di luar saja Karena memang tidak masuk pada Jajaran ke pengurusan Oke Tapi Saya selaku Waktu itu Mengapa Saya menjadi TSL Tenaga Sukarela Oke Ya Di PMI Kabupaten Cianjur Dan Menjadi relawan Jadi kiprah Kemanisian ini ya Alhamdulillah Kalau dirasakan Dari Umur Yang Kreatif muda Sampai sekarang Sudah kepala Masih tetap Berarti dari awal Iya Dari awal Oke Pak Cirek Ini Kebetulan Pak Rudy ini Baru terpilih Sebagai Ketua PMI Kompeten Cianjur Periode berapa Pak? Sampai tahun 22 Oh Ini PAW saja PAW saja PAW Sampai tahun 2017 Sampai 2022 Kalau Masih Di PMI ini Tidak Dipercepat Tetapi Mengisi Sampai Dengan Akhir Priorisasi Jadi Akhirnya Kami juga Tidak terlalu Banyak Merubah Kepada Kepengurusan Ya Insya Allah Pada Tahun 2002 Kita Mengadakan Biskam Oke Ini kan Kita tahu kan Covid Jumlahnya juga Terus bertambah Di Cianjur sendiri Banyak elemen Yang terlibat Dari Mulai pemerintahan Lembaga Mungkin Kewansian Masuk PMI sendiri Untuk ikut Turun Dalam penanganan Covid ini Nah Kedepan PMI di Cianjur sendiri Akan seperti apa Atau mungkin Ini udah Kita udah Memasuk setahun Covid ini Ada gak mungkin Program kedepannya Bulan depan Bulan depan Ada gak mungkin Yang Fokusnya PMI Kedepan Untuk penanganan Covid sendiri Di Cianjur Saya kira Kita juga Sudah melaksanakan Apa yang Diprogramkan Oleh pemerintah Kabupaten Cianjur Ataupun Ketua Satgas Covid-19 Dimana kita Ikut membantu Ya Mensosialisasikan Tentang 3M Malah ditambah Dua Gitu ya Ya Tidak boleh Mobilisasi Dan tidak boleh Berkerumun Oke Itu kan Itu berkerumun ini Yang sangat membahayakan Mobilisasi Kegiatan-kegiatan Kan gitu Itu tidak Tidak boleh Kita mencoba Mencoba itu Terus juga Masalah Apa Penyemprotan Dan sebagainya Kita ikut Serta Mengedukasi Edukasi pada masyarakat Bahwa Dengan menggunakan Master Kita lebih sehat Gitu kan Walaupun Ya Ngapsuk etigma Wajar-wajar Wajar Gitu kan Nah Gitu kan Nah Program yang Kami sedang dilaksanakan Juga Nanti bisa dijelaskan Lebih Rigi kepada Publik Bahwa kita Ada Daerah-daerah Binaan Ya PMI ini ada Daerah-daerah Binaan Sementara ini Yang Tiap desa ada Ya Tapi yang Sementara aktif Ini kita Ada Di Kejamatan Cempaka Daerahnya Itu desa Susuka Dengan Kirimuki Nah Sekarang Sedang melaksanakan Program COVID-19 COVID-19 Intinya Mengedukasi Pada Masyarakat Bagaimana Bahaya Bahaya Apa Bahaya COVID ini Itu yang sekarang Ditetakan oleh Pemerintah Ya Gitu kan Jadi Sedang Kita Laksanakan Ya Minimal Mereka Anggota Sibat ini Ada 15 orang Pemerintah Dia akan Mengunjungi Dari Kampung Kekampung Dari rumah Kerumah Ataupun Di tiap Pengajian Dan sebagainya Dia akan Memberikan Penjelasan Bagaimana Kita Bertemu Menggunakan Masker Mencuci tangan Dan sebagainya Nah ini Dijelaskan Dengan Pampet-pampet Yang sudah ada Mudah-mudahan Dengan Indikasi ini Ya Apa Kita bisa Mencegah Karena kan Masyarakat Daerah Ini Lebih rawan Mereka Bebas Kadang-kadang Ada COVID-19 Mal Berarti itu Bicara Kesadaran Nah sekarang Pantuan PMIS ini Kesadaran masyarakat Di daerah sini Seperti apa Ya Kalau saya Perhatikan Memang Mereka Kurang juga Ya Karena memang Kurang sosialisasi Langsung Ini Kedalamnya Nah Jangankan Daerah Selatan Kita Taruh lah Daerah Agak sedikit Kota Sedikit ini Mereka Bebas Tidak Tidak Menggunakan Masker Kan Gitu kan Berkerumunnya Juga Ini Anak-anak Karena memang Ya Kita juga Kadang-kadang Ya Kalau memang Kita melewat Ah ya Ayah Barunak Maka Masker Kita Selalu Siap Di Kendaraan Itu Jadi Sedihain Supaya Mereka Paham Memang Aturan-aturan Ini memang Harusnya Dipaksakan Supaya Terpaksa Ya Kalau Kalau Sekedar Himbowan Dan sebagainya Kadang-kadang Ada Cuma Peringat Nah Ini menarik Pemerintah Pemerintah Kepat Baru Mengeluarkan Perbuk Tentang Penerapan Sanksi administrasi Denda Untuk Protokol Pelanggar Pelanggar Sesehatan Nah PMI Melihatnya Sebenarnya mendukung Betul Bagus Tinggal bagaimana Sosialisasi Kepada masyarakat Sosialisasinya Sosialisasinya Karena kan Percuma Saja Sekarang Bupati Meluarkan Peraturan Bupati kan Dengan Bla-bla-bla-bla Dengan saksinya Bla-bla Kalau mereka tidak tahu Cuma Kalau Kalau kami Betul ya Saya bawa itu Surat itu Surat Perbuk Nah ini Ini Saksi-sanksinya Ini Kalau kita Tidak pakai Masker Ini Kalau kita Berkelumun Ini Supir Ini Itu kan Ya Dengan Dengan Luang Kembali lagi Kesedaran masyarakat Kesedaran Kembali lagi Kesedaran Masyarakat Edukusi Inilah yang penting Maka PFI Melalui program kita Dengan edukasi Terus Masyarakat Supaya Memahami Terus Memahami Kalau sudah Memahami Itu juga Ya Kalau Dianat Masih tetap Kepada Ya Maaf-maaf Iman Mengatasi Tenggak Gitu Kan Untuk jiwanya Kan Cuma Kita Sebatas Memberikan Penjelasan Oh Ini Oke Kang Neri Bicara Teknis Tadi kan Sudah ada Relawansi Bat Untuk Mensosialisasikan Segala macam Nah Sebagai Kepala Markas Di lapangan Sendiri Yang Mungkin Mungkin Merasakan Langsung Ya Kita Alhamdulillah Kita dapat Memangkanakan Kegiatan Pengurangan Resifo Berbasis Masyarakat Oke Yang dilakukan oleh Semento Tenggak Jadi Dimana Mereka juga Seberhubungi Sebagai SPM Survival Berbasis Masyarakat Oke Karena tadi Kebutuhan Advokasi Dan Pemasyarakat Harus Di Pertegas Jadi Kita Sebagai Anggota Sibat Itu kan Tadaknya Di masyarakat Dengan Masyarakat Itu sendiri Yang memberikan Informasi Pada sesamanya Baik Di Pengajian Kemudian Di Pasian Kemudian Di Rapat-rapat Kita Masuk Disana Untuk Mensosialisasikan Pentingnya Melaksanakan Kontokol Kesehatan Yang Sekarang Itu 5M Memakai Masker Menciptakan Menjaga Jarak Menjaga Kerumunan Mobilisasi Mobilisasi Ya Alhamdulillah Kalau Dilihat Dari Perjalanan Mereka Masyarakat Itu Tarapan Respon Baya Masyarakat Cukup Baik Ya Jadi Artinya Memang Mereka Itu Tidak Tahu Kapan Harus Pake Masker Kapan Harus Desanya Menciptakan Dan Yang Paling Fasilitasnya Suruh Cuci tangan Tapi Tidak ada Tempat Cuci tangan Yang Kita juga Yang Sharing Dengan Mereka Kalau Misalnya Mereka Agak Sibat Mengajak Masyarakat Cuma Ngeyatin Kalau Bisa Mendapatkan Tempat Cuci tangan Oke Sebetulnya Tidak Berharapkan Bagi Masyarakat Kalau Misalnya Masyarakat Jadi ada Kokrol Dan Kita Buat Aja Misalnya Tentang Cuci tangan Sederhana Dengan Menggunakan Ember Pake Keran Itu Jika Dari Masyarakat Dan Mereka Mau Ternyata Jadi Langsung Dipraktekan Di sana Juga Dibuatkan Sendiri Berarti Jadi Yang Tidak ada Itu Sebetulnya Yang Menajak Mereka Menyek 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 Sosialisasinya Memang Belum Belum Menyeluruh Ya Sosialisasi Itu Bukan Yang Berkat Informasi Tanpa Memuka Kesempatan Bara Masyarakat Untuk Menjakan Masyarakat Ada Dengan Sifat Kita Diajar Memuncahkan Masyarakat Langsung Di situ Kalau Misalnya Tidak ada Tanda-tanda Misalnya Postol Gimana Caranya Masyarakat Sendiri Mau Melakukan Bikin Spanung Buat Kita Nah Relawan Sifat Ini Dari Unsur Apa Aja Sebetulnya Masyarakat Di situ Juga Masyarakat Juga Hanya Direkrut Atau Jadi Relawan Gimana Direkrut Menjadi Relawan Dengan Perhatian Kepala 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 Tapi Yang Lebih Mendarat Adalah Bagaimana Mengajak Ya Yang Kita Dikankan Kalau Ada Mungkin Ya Mengajak Kepala Masyarakat Untuk Bisa Mandiri Mandiri Sebetulnya Menurah Banyak 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 Baru Cuma Mengajaknya Ini Yang Tidak Bagaimana Mengeluarkan Permasalahan Ini Yang Membuat Solusinya Bagaimana Jadi Tidak Hanya Harus Ini Harus Ini Ketika Masyarakat Bukan Saya Enggak Kalau Saya Beli Saya Kenapa Terus Beri Dan Fasilitas Sebetulnya Sudah Dari Masyarakat Sintek Tidak Beli 1000 Perat Kemudian Alat Semprot Alat Semprot Baju Bisa Dibunakan Pengen Yang Pertanil Banyak Di Tempat Semprot Farma Jadi Masyarakat Pengen Membuat Tapi Kita Mengajak Mereka Mempikir Kalau Kita Punya Kenapa Itu Sejak Dari Kapan Relawan Sibat Itu Bergerak Januari Januari Dengan Kacangata Ini Ini Sampol Dengan Kacangata Ini Bisa Dibunakan Untuk Menerapkan Di Seluruh Desa Relawan Sibat Ini Hanya Dicanjur Atau Mungkin Di Daira Lain Juga Ada Memang Itu Program PMI Pementukannya Ada Daira Sibat Kalau PMI Sibat Kalau BPBD Taruna Kalau Deniz Sosial Daira Tangguh Desa Tangguh Kebetulan Kalau PMI Kita Sibat Sibat Ini Adanya Di Desa Desa Siapa Anggotanya Masyarakat Tentunya Di dalam Hal ini Sebelum Mereka Tujung Ke Masyarakat Kita Bekali Dulu Ini Aturannya Ini Caranya Ini Kan Gitu Kan Berisusi Sampai Berapa Berapa Orang Yang Jadi Relawan Sibat Sekarang Itu Dua Ratus Lima Dua Tujung Lima Itu Di Dua Desa Itu Di Berapa Desa Yang Aktif Sebenarnya Sudah Sejak Pak Juru Di Ketua Ketua Relawan Dulu Sering Sehingga Yang Sekarang Terbatasan Dengan Biaya Jadi Ketika Membangun Tidak ada Yang Fasilitasi Untuk Pengembangan Atau Dulu Sehingga Disebut Akhir Pia Disebut Pasif Pia Jadi Mereka Disiapkan Untuk Yang Minimal Ketika Ada Kejadian Luar Biasa Di Lapangan Mereka Bisa Apur Kita Bisa Bisa Dapat Informasi Lebih Cepat Lebih Cepat Karena Relawannya Sudah Dilapangan Sendiri Di Masyarakat Sendiri Nah Bicara Tadi Ketika Ada Kejadian Luar Biasa Kalau Ada Misal Warga Yang Punya Benjala Covid Segala Macem Itu Melapor Langsung Sifatnya Hanya Laporan Itu Gimana Sibatnya Berbasis Masyarakat Dimana Mereka Membantu Petugas Satgas Covid Sama Post Gas Mark Jadi Ketika Dia Di Masyarakat Punya Kan Kebetulan Anggulatannya Itu Petugas Petugas Setiap Petugas Pasti ada Pemantauan Pemantauan Warganya Ada Yang Warga Tereguat Atau Tidak Kemudian Usaha Kalau Terjadi Kasus Ada Seorang Yang Memiliki Bidara Mereka Pemantauan 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 Tentang Pemantauan 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 Nah ini Dia harus Langsung Lapor Ke Satgas Covid Desa Juga Selain Ke Kita Sisi Informasinya Biasanya Kalau Terlalu Panjang Juga Kalau Kedesa Lalu Ke Kecamatan Itu Terlalu Panjang Jadi Mereka Menjabat Ketua Dari Januari Ke Waren Anda Gak Mungkin Instruksi Khusus Dari Pemerintah Diara Sendiri Untuk Covid Ini Ya Saya Dipesan Oleh Beliau Bahwa PMI Harus Gak Rokter Depan Garda Terdepan Garda Terdepan Untuk Covid Ini Selain Siaga Bencana Garda Terdepannya Masanya Lebih Ke Apa Begini Jadi Untuk Ininya Mungkin Kita Ikut Bersama Sama Dengan Dengan Para Dugus Depan Yang 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 Kedua Bagaimana Cara Mengedukasinya Masyarakat Ini Ya Supaya Jangan Sekarang Kalau Kalau Kita Lihat Katanya Daerah Orang Nekan Apakah Dengan Saksinya Ini Bisa Kan Tidak Juga APM Akan Melakukan Ataupun Sudah Melakukan Semoga Masker Semua Penjelasan Dan Kita Juga Kota Sudah Ini Kita Ke Desa Kan Gitu Kan Mungkin Saja Sumber Ini Kan Apa Virus Ini Kan Tidak Di Kota Saja Sekarang Ini Gitu Kan Sekecil Apapun Juga Permasalah Covid Ini Jadi Bagi Kami Adalah Sangat Berat Sangat Berat Karena Mental Dari Masyarakat Kitanya Terusurang Aja Mohon Maaf Sekali Kita Kadang Kadang Mereka Tidak Percaya Ada Mana Ada Covid Tapi Kita Lihat Perkembangan Sekarang Sudah Terkenanya Sudah Sudah Banyak Rumah Sakit Sudah Penuh Tempat Karantina Sudah Sudah Penuh Mata Bupati Sekarang Menstruksikan Bahwa Ada Karantina Karantina Di Pijamata Oh Ya Tempat-tempat Karantina Isolasi Mandiri Isolasi Mandiri Isman Nah PMI Membuka Itu Juga Nanti Jadi Kita Sebagai Kelaksana Isman Jadi Kalau Memang Ada Di Desa Tersebut Ada Isman Kita Harus Memfasilitas Mereka Membantu Ketika Kurang Logistik Bagaimana Membunyi Logistiknya Mengajak Masyarakat Untuk Runar Jadi PMI Lebih Keedukasi Sebetulnya Jadi Bagaimana Meningkatkan Rasa Kemalusiaan Mereka Itu Dikorek Htna Dibugah Dibugah Gitu Bagaimana Teknismu Mengajak Masyarakat Bisa Membantu Saudara Yang Membutuhkan Nah Bicara Membutuhkan Ini Menarik Bicara Membutuhkan Menarik Jadi Pertanyaan Gimana Terkait Dengan Donor Darah Di masa Pandemi Ini Masyarakat Pengen Tahu Bisa Seperti Apa Mungkin Sarat Donor Darah Di masa Pandemi Apa Ada Ya Sebetulnya Persyaratannya Masalah Donor Darah Sama Sama Saja Yang penting Sehat Terus Kita Cek Dulu AB Dan Sebagainya Kalau memang Memenuhi Persyaratan Silahkan Nah Sekarang Ini Terus Terang Saja Untuk Saat Ini Tadi Juga Saya Dengan Kepala UTD Sudah Ini Bahwa Kita Penurunan Kenapa Penurunan Yang Biasanya Kita Mengadakan MU Mengambil Dari Kelompok 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 Penurunan Darah Sekarang Kan Tidak Karena Menyakut Karena Kopi Tidak Boleh Berkurung Tidak Terimantasi Tidak Tidak Bisa Mengambil Mengambil Dalam Kebiakan Dan Darah Paling Sekarang Adalah Donor Pengganti Donor Pengganti Donor Pengganti Itu Gini Orang Tua Saya Sakit Harus Menurukan Darah Saya Harus Membawa Rekan Saya Untuk Menonorkan Keluarga Sendiri Keluarga Sendiri Ataupun Orang Lain Bukan Tidak Ada Darah Ini Misalnya Saya Golongannya O Saudara Yang Dibawa Ini A Jadi Masalah Kita Berikan A Kita Simpan Supaya Apa Untuk Memenuhi Kalau Tidak Demikian Ini Akan Sulit Kita Ya Terus Terang Saja Saya Sangat Perhatian Sekali Dengan Dengan Saat Ini Kita Kita Terus Menipis Apalagi Yang Punya Penyakit Telemasya Itu Telemasya Telemasya Ini Adalah Yang Kebutuhan Sangat Kebutuhan Ya Sebulan Itu Ada Yang Dua Labu Empat Labu Karena Mereka Serutin Tiap Ini Kalau Terhenti Ulang Lagi Bukan Lepas Dan Itu Stoknya Sekarang Menipis Kita Menjaga Itu Menjaga Dulu Itu Ya Untuk Telemasya Yang Kedua Yang Betul Betul Gawat Terurat Yang Memerukan Darah Karena Kalau Dua Poin Ini Kita Lepas Ya Kita Kasih Tapi Di Masa Pandemi Ini Berarti Dalam Tiap Bulannya Stok Berapa Banyak Ya Kita Sekarang Itu Pengeluaran Darah Itu Kalau Tidak Tidak Apalagi Keluarannya Penggunaan Darah Itu Sekitar Seribu Seribu Biasanya Kalau Tidak Masa Penuh Itu Seribu Tidak Tidak Penuh Tidak 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 Masuk Ke Perencanaan Karena Tidak Masuk Keluar lagi Dulu Kita Di dalam Kada Normal Kita Bisa Mencapai 1.800 Kada Normal Pendonor 1.800 Perbulan Sekarang Cuma Seribu Seribu Itu Perbulan Perbulan Nah Itu Tidak Masuk Pada Perencanaan Ini Karena Kalau Kita Mengambil Darah Mengganti Tadi Juga Ini Keluar Lagi Masuk Keluar Lagi Kecuali Kalau Memang Berbeda Berbeda Gitu Kan Orang Yang Akan Mendonor Harus Dites Dulu Gak Rapid Atau Apa Gitu Gak Untuk Sementara Ini Yang Di Layak Jajud Yang Tidak Lagi Jajud Tidak 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 Pemerintah Pemerintah Pusat Selalu Apalagi Satgas Covid Pusat Selalu Terus Mengguncalkan Sosialisasi Agar Ngajak Penyintas Penyintas Covid Sudah Sembur Covid Untuk Mendonorkan Darahnya Prasma Convalescent Nari 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 Canggir Ini Gimana Ya Sementara Ini Terserang Saja Kita Belum Punya Belum Punya Ya Tapi Kami Dari UTD Dengan PMI Sudah Mencoba Dan Dengan Pemupati Pemupati Sementara Sudah Setuju Tinggal Anggarannya Ini kan Ini Ada Dua Hal Ada Dua Macam Yang pertama Kita Membeli Alat Kalau Untuk PMI Sendiri Kalau Membeli Alat Saya Enggak Kuat Masalah Dananya Terang Paling Ada KSO KSO Kerjasama Karena Satu Labu Ini Kita Juga Harus Beli Kantong Darah Dengan Regen Dan Segala Macam Hampir 3 Juta Satu 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 Orang Cuma Tapi Tapi Nanti Bisa Ini Bisa Jadi Tiga Labu Bisa Atau Coba Plasmanya Aja Diambil Itu Cuma Satu Ini Kan Tetapi Mereka Donor Itu Bisa Dua Minggu Sekali Berbeda Dengan Donor Darah Biasa Ya Donor Darah Biasa Itu Dua Bulan Ada Rentang Waktunya Ada Tidak Tidak Pengaruhi Apa yang Dibutuhkan Saja Nah Bagi Penyintas Covid Itu Ketika Mendonorkan Plasma Convolution Itu Ada rentang Waktu Gak Dia Harus Kapan Harus Mendonorkan Sesudah Sembuh Dari Covid Gitu 4 Minggu Setelah Sembuh Bicu Anjir Banyak Yang Akan Mendonorkan Itu Tapi Masih Terbatas Alatnya Banyak Tapi Alatnya Gak Ada Yang Sementara Ini Ini kan Banyaknya Ke Cerebon Ke Bandung Jadi Kita Butuh Donor Itu Dari Cerebon Ke Bandung Itu Itu Kan Kalau Sana Ada Juga Rencananya Memang Rumah Sakit Sayang Ini Akan Mengadakan Karena Kemarin Akan Menggunakan Dana Itu Dengan Tentunya Bisa Digunakan Nanti Dalam Pengobatan Pengobatan Yang Lain Bukan Plasma Aja Kalau BMI Sekarang Mengadakan Alat itu Cuma Untuk Plasma Aja Kalau Covidnya Sudah Habis Sudah Ada Ini Ini kan Mungkin Tidak Digunakan Lagi Gitu Kan Tapi Kalau Untuk Di rumah Sakit Apakah Untuk Pengobatan Kanker Pengobatan Apa Itu Bisa Tetapi Kalaupun Rumah Sakit Yang Mengadakan Yang Bisa Aturan Kemen Kese Ini Harus Petugas Dari UDD PNI Karena Petugasnya Iya Petugasnya Ya Karena Semua yang Walaupun Ali itu Juga Belum Terijinkan Yang Ada Ijin Itu Tapi Banyak Gak Yang Apa Bukan Bukan Jadi Mungkin Yang Yang Dicanjur Yang Membutuhkan Donor Plasma Itu Itu Kan Untuk Pengobatan Banyak Dicanjur Kalau Terjinkan Terjinkan Baru 5 Pasien Memang Kan Karena Memang Kasus COVID Di Jajir Itu Masih Bisa Dikertan Jadi Memang Permintanya Juga Masih Kecil Jadi Terlihat Susah Karena Tapi Kalau Misalnya Kita Sudah Ada Terus Plasma Pertelan Itu Mungkin Dari Kalempatan Lain Tidak 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 Begitu Kita Bermasuk Keso Karena Keso Ini Kita Ada Kontrak Dengan Yang Punya Alat Misalnya 100 Harus Keluar Berarti Kita Harus Memasarkan Lagi Ke Kota Kota Yang Lain Saat Ini Cuma 5 Gitu Kan Ini Apakah Memang Kita Masih Melihat Efektivitas Tersebut Kalaupun Misalnya Tidak Ada Alhamdulillah Dan Kita Mungkin Juga Membuka Tidak Bisa Misalnya Kan Daerah Sukabumi Atau Barat Kan Mereka Kan Bisa Mendonorkan Ke Kita Jadi Sistem Ini Sistem Di jaring Ini Kita Rekinikan Karena Kalau Tidak Begitu Tidak Tapi Tetap Mengimbol PEMB Terus Mengimbol Tadi Apa Semenjak Pandemi Itu Stok Berkurang Gitu Tidak Tidak Kita Kebetulan Kebetulan Masyarakat Masyarakat Lagi Jadi Untuk Masyarakat Dari Masyarakat Untuk Masyarakat Oke Pak Roddy Terakhir nih Imbuan mungkin Imbuan untuk masyarakat sendiri Terkait dengan Pertama Protokol Kesatong Covid Nah Terus Kesadaran Masyarakat Seperti apa Dari PMI Khusus Ya bagi kami Kepada Warga Masyarakat Cianjur Tentunya Dengan Masih ada Covid Virus Covid Ini yang pertama Masih ada Kedua Mari kita Patuhi Aturan Pemerintah Karena Pemerintah itu Tidak Akan Membuat Peraturan Yang tidak Benar Ya Ini untuk Kebaikan kita Bersama Ya Patuhi 5N Ya Pertama Mencuci tangan Ya Terus Apa Memakai Masker Menjaga Jaran Dilarang Membolisasikan Dilarang Kekurung Nah itu Yang harus Dipatih Menembal Kodak Apa Apa Salahnya Kalau kita Keluar Menggunakan Masker Tidak 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 Tentunya Akan Lebih Kasep Kerenan Ya Ya Isri Akan Lebih Gelis Gitu Kan Tinggal Isri Silahkan Bentuk Maskernya Bagaimana Nah ini Adalah Menjadi Satu Kebiasaan Yang Akan Sehat Menjaga Kesehatan Diri Sini Akan Sehat Ini Akan Berlalu Selama Tau Terus Jadi Kebiasaan Baru Ini Yang Ini Jadi Kalau Terlena Juga Terlena Nanti Ada Tidak Yang Malu Bisa Diterpahankan Kebiasaan Ini Nanti Antibodi Kita Akan Semakin Membuat Menahal Kebiasa COVID Terlalu Oke Imbuannya Tadi Kan Lebih Ke Edukasi Ke Masyarakat Tadi Menarik Masyarakat Harus Diberi Dulu Harus Diajari Dulu Dikasi Dulu Nah Imbuannya Bagaimana Kita Lakukan Sebetulnya Sudah Dari Masyarakat Oke Kepentingnya Sudah Manfaatnya Sudah Mereka Sudah Masyarakat Begitu Kepada Khususnya Kadar-kader Kadar-kader Khusihan Kadar-kader Yang ada Di masyarakat Kadar-kadar Itu Lebih Bisa Mengalpupasi Masyarakat Tersendiri Belajarlah Secara Mandiri Tidak Tergantung Kepada Pemberian Orang Lain Karena Kalau Kita Menikapinya Dengan Seperti Yang kecil Itu Kan Lebih Mudah Daripada Kita Menikapinya Dengan Yang Besar Seperti Kadar-kadar Misalnya Satu Kedusuran Ada Masa Masa Sih Gitu Ya Tidak Perlu Nah Kita Orang Kadar Atau Pemukar Masyarakat Yang Harus Mencari Jalan Keluar Ya Ya Wala Lagi Sekarang Tidak Biasa Ada Tempat Sisi Wasi Mandiri Itu Diharakan Bisa Mengurangi Termasuk Bikin Alat Sendiri Disinfektan Sendiri Tidak Tidak Sama Stapel Yang Makan Bisa Enggak Lah Mau Mungkin Bisa Kalon Bisa Lihat Dulu Makan Pacuran Gitu Bisa Digunakan Gitu Kan Air Yang Mengalir Tidak Buat Pemikiran Yang Suhid Buat Pemikiran Yang Ada Di sana Yang Kreatif Kreatif Bagus Sekali Sayang Panculan Dipasangin Tempat Kecitan Pampret Bagaimana Kecitan Sabun Ada Sabun Biasanya Tidak Sabun Menambah Tambah Yang Kurang Bukan Mengadakan Jadi Tinggal Kembali Lagi Kesadaran Melindungi Dia Sendiri Oke Siap Aturnuhun Kang Ngeri Pak Udi Siap Sudah Sudah Kita Berdialog Untuk Kepentingan Masyarakat Ini Menjadi Satu Momentum Yang Baik Bagi Saya Ataupun Dicisa Dari PMI Karena Dengan Melalui Inilah Kita Lebih Interaksi Nanti Mereka Lebih Jelas Oh Ytq Gini Kan Siap Pak Rudi Siap Tetap Sehat Itu Tadi Sudah Panjang Lebar Berdiskusi Jauh Dengan Pak Rudi Ketua Pemegotan Cancur Dengan Kang Kepala Mekas PMI Terkait Dengan Apa yang Harus Masyarakat Sendiri Untuk Bisa Menjaga Dirinya Terhindar Atau Terpapar Dari virus Covid-19 Banyak Banyak Hal Termas Di donor Darah Juga Jangan Lupa Tetap Donor Darah Karena Stok Darah Sudah Menipis Nanti Kita Ketemu Lagi Di FGD Covid Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima